10 Fakta Menarik Crush, Pacar Joy Red Velvet Joy Red Velvet dan Crush dikonfirmasi oleh agensi Crush PNation sedang menjalin hubungan asmara. Kini Crush resmi menjadi pacar Joy Red Velvet. Kabar kencan pria bernama asli Shin Hyo Sob dengan personel Red Velvet Joy terkuak usai media lokal Sports Chosen mengabarkan mereka berdua memiliki kedekatan usai bekerjasama dalam sebuah proyek kolaborasi. Seperti diketahui pada Mei 2020, Crush dan Joy sempat berkolaborasi dengan merilis lagu berjudul May Day. Berawal dari kerja bareng, keduanya semakin dekat. Terlebih, mereka juga punya kecintaan yang sama pada binatang. PNation, agensi Crush pacar Joy Red Velvet, sudah mengonfirmasi hubungan keduanya. Lantas sejauh mana kamu mengenal sosok Crush pacar Joy Red Velvet? Intif, potret, dan fakta menarik Crush yang mampu meluluhkan hati Joy Red Velvet. 1. Berumur 29 Tahun Crush adalah nama panggung dari penyanyi R&B dan Hip Hop, Shin Hyo Sob. Pria kelahiran 3 Mei 1992 ini baru genap berusia 29 tahun. Di usianya yang masih muda, Crush telah menjadi salah satu penyanyi top Korea, yang karyanya selalu dinantikan dan dicintai penggemar. 2. Debut Sejak 2010 Crush mengawali debutnya di tahun 2014 dengan merilis single bertajuk Sometimes. Kemudian di tahun yang sama, ia merilis album perdananya berjudul Crush on You. Sebelum resmi debut, Crush juga sudah beberapa kali memperdengarkan suaranya dalam berbagai kesempatan. 3. Pengisi Soundtrack Drama Karir Crush terus menanjak usai resmi debut pada 2014. Berbagai pencapaian berhasil ia raih di tahun debutnya. Terbukti di tahun yang sama, ia telah didapuk untuk menyanyikan soundtrack drama laris It's Okay That's Love dengan lagu berjudul Sleepless Night. Namanya pun semakin bersinar di belantika musik Korea. 4. Lagunya Pernyanyi Punca Keechardt Crush pernah berkolaborasi dengan Zion T dan merilis single berjudul Jazz. Lagu mereka pun sukses debut di posisi pertama gaun single charge. Lagu ini juga sukses memenangkan kategori kolaborasi dan unit terbaik dalam ajang Mnet Asia Music Awards ke-17. Ini adalah prestasi yang sukses diraih Crush tak lama setelah ia debut. 5. Bergabung dengan P-Nation Sebelumnya, Crush berada di bawah naungan agensi Amoba Culture. Namun pada 2019, ia resmi menandatangani kontrak dengan agensi milik Sai, yaitu P-Nation. Yang juga menjadi agensi dari Hyuna dan Dawn. Usai bergabung dengan P-Nation, Crush pun melakukan comeback dengan merilis album berjudul Napa. Usai dirilis, lagunya ini pun langsung memuncaki berbagai tangga lagu di Korea Selatan. 6. Anggota Fang Shi Child Crush bergabung dengan grup hip-hop Fang Shi Child bersama dengan rekannya, yaitu Zico, Millie, Fenomeko, dan Dean. Mereka pun telah merilis lagu yang merepresentasikan grup, yaitu Fang Shi Child, dan Paradise. Lagu bermuda Triangle bahkan berhasil menduduki beberapa tangga musik Korea. 7. Kolaborasi dengan Banyak Musisi Sepanjang karirnya sebagai penyanyi, Crush telah banyak berkolaborasi dengan musisi top Korea. Beberapa musisi yang pernah berkolaborasi dengan Crush adalah Zico Block B, Taeyeon SNSD, Choi Za, Geiko, Jay Park, Dynamic Duo, Loco, Epic Hike, dan Joy Red Velvet yang kini menjadi kekasihnya. 8. Pacaran dengan Joy Red Velvet Usai terlibat proyek kolaborasi dengan personel Red Velvet Joy, kini hubungan keduanya telah resmi dikonfirmasi sebagai hubungan asmara. Keduanya pernah merilis lagu berjudul May Day pada Mei 2020. Proyek kerjasama inilah yang menjadi awal kedekatan mereka berdua. Saat bekerjasama, mereka pun tak segan untuk membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. 9. Pecinta Binata Salah satu alasan yang membuat dirinya dekat dengan Joy dikabarkan adalah karena keduanya memiliki kecintaan yang sama pada binatang, khususnya anjing. Saat kencan, keduanya mengajak jalan-jalan anjing mereka dan menikmati momen bersama. 10. Diidolakan oleh Joy Siapa sangka ternyata Crush adalah penyanyi yang diidolakan oleh Joy Red Velvet. Hal ini terungkap saat keduanya promosi lagu May Day. Joy mengaku bahagia bisa berkolaborasi dengan Crush yang merupakan idolanya. Keduanya juga mengaku bahagia bisa menjadi pasangan duet. Kini hubungan mereka bukan hanya sebagai rekan duet, tapi sebagai pasangan kekasih. Nah itu dia potret dan fakta menarik Crush, pacar Joy Red Velvet. Berawal dari kerjasama, berakhir dengan hubungan asmara. Semoga langgeng ya! Terima kasih telah menonton!